ini pagarnya tinggi sekali sangat mengganggu pemandangan hilang sudah ini sampai rumah kami tertutup-tutup tinggi ngelewatin atap rumah kita sendiri padahal kita sendiri sudah berada kurang lebih satu setengah meter atau dua meter ya tutup habis hilang sudah pemandangan saya tutup terus tempat kami tinggi banget hilang sudah pemandangan yang sana tidak ditutup karena dia sampai sini sekarang cuman dengar-dengar menurut warga ini juga udah dibeli media polisi banyak uang mantan kapolda ini masih bagus saya bisa lihat pemandangan itu gunung nah ini tempat mereka dia aja udah ini kalau ini tempat kami dia di bawah dia bangun pagarnya lebih dari tiga meter tidak sesuai dengan pedah langgan ini yang punya ini Budi Budi kalau apa Birjenpol Purnawirawan Budi Hartono Untung itu dia tempatnya di bawah dari sini kita bisa lihat jelas tuh tempatnya dia bangun pagar jadi bayangkan dia tutup ini kurang lebih atap rumah saya tinggi banget lah tuh Tuh Budi Hartono Untung Irjenpol Purnawirawan Budi Hartono Untung dengar-dengar ini udah dibeli lagi emang ini banyak banget ini bayangkan kalau emang ini nanti dia tutup lagi nih api sudah pemandangan saya masalahnya ini pagar ini tidak sesuai dengan aturan perda perda itu itu atap rumahnya segitu tuh perda itu lebih dari tiga meter dengar-dengar beli yang tanah sini udah dibeli sama Budi Hartono Untung dengar dari siapa? bu Ucu itu siapa? iya Ucu dia memang warga situ? iya kan di bawah rumahnya dulu juga dari siapa tuh? yang suka main di sini Eri mereka juga kata rapat warga ini katanya udah dibeli sama dia katanya saya juga gak katanya mau ditutup apa lagi semua ini? tapi kan ini melanggar ya? perdanya gak boleh lebih dari tiga meter tempat usaha saya pengaruhi penghasilan tamu-tamu maunya tidurnya yang di sini nih karena di sini masih bisa lihat pemandangan tapi kalau yang di situ sudah ketutup abis apa maksudnya bangun pagar setinggi ini? dan Satpol PP udah dilaporin tidak bertindak apa-apa takut dari Satpol PP sini mengatakan bahwa pagar itu cuma tiga meter bolehnya yang di samping tapi ini bangunnya waduh nah ini posisi tanah saya nih dia di bawah ini tanah saya ini dasar tanah saya dia di bawah kami atapnya berapa meter ada atap dia tingginya luar biasa ini sudah melanggar perda tapi udah saya laporin nggak ditindak apa-apa seorang polisi katanya masih ngajar di sespin makanya takut soalnya pangkatnya ketinggian katanya waktu bangun juga IMB-nya nggak ada minta izin tetangga saya tetangga yang sangat terdekat rumah itu besar ini dibeli lagi luar biasa dia mengganggu penghasilan saya karena ketutup tidak ada view lagi ini view nya habis ditutup rumah saya pun ketutup dia berada di bawah kita saya berdiri di atas tanah saya ini yang dikatakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas katol PP nggak berani bertindak dan udah pernah diperingatin diajak bicara ketemu sama anaknya nama Tio tapi tidak ada hasil apa-apa dengan arogan tetap membangun menurut anak-anak disini waktu itu saya lagi nggak ada ini dikawal sama Brimo waktu kerja ini nenek pagar kita tanpa permisi arogan sekali ini tanah saya asal tanah padahal dia udah di bawah saya jadi hitung aja kira-kira bapak menurut irjen pol punawirawan budi hartono untung mentang-mentang polisi pangkat tinggi tapi musim menegakkan aturan memberi contoh tidak berikan contoh hukum tajam ke bawah tumpul ke atas arogan tidak memberi contoh hukum tanya demi hukum tanya privacy katanya privacy apaan ya saya tanya kenapa nih dibangun sampai tinggi begini privacy katanya biasa kami bisa melihat gunung-gunung view nya bagus abis sekarang tutup abis tamu-tamu pada komplain jadi sepi mata pencarian menutup sampai tadi yang ke rumah saya sana yang masih kebuka wah kok dia udah beli lagi abislah sudah pemandangan masalahnya ini kan melanggar ya nggak peduli sama tetangga tidak tidak aturan bertetangga izin tetangga nggak ada makinlah sosodara semoga ada yang mau membantu saya untuk kesalahan ini karena masalahnya dia sudah melanggar perda saya tinggal di kabupaten bandung barat desa di lembang dia menegakkan hukum malah melanggar hukum coba orang biasa langgar hukum ditindak kalau dia membuat salah yang tindak siapa ya banyak tamu komplain kenapa ditutup kita udah puluhan tahun di sini dia baru masuk tapi semena-mena gak memperhatikan tetangga sombong arogan oke oke demikianlah keluh kesalah saya kiranya ada teman-teman yang dapat bantu memviralkan ini ini contoh polisi yang semena-mena yang tidak melaksanakan hukum dan tidak ditindak apa-apa sekian dulu dan terima kasih